Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi Yang akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Atau 3 pertanyaan Yang kemudian kita kupas tuntas Bersama-sama dari sudut pandang agama Dengan para nasumer kita Yang insyaallah sudah sangat pakir dalam jelan Alhamdulillah kita sudah berada di episode 132 Ya teman-teman Sebelum saya Atau kita bahas Masing-masing dari tiap pertanyaannya Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan saya Di penghujung bulan-bulan hijriyah ya 1444 hijriyah Tepatnya di bulan Zulijjah ini sudah ya teman-teman Di bulan Juli ini Kita insyaallah akan memasuki bulan Muharram 1445 hijriyah Semoga Apa namanya Di tahun 1445 nanti Bisa kita tingkatkan lagi segala amalan ibadah kita Buat yang kemarin Tidak sempat berkurban Ya Mungkin bisa Nabung Mulai dari bulan Muharram nanti Dikicil tabungannya Sampai nanti bisa terpenuhi Biaya Untuk Kurban tahun depan Mudah-mudahan Namun sebelum itu Harus Ditunaikan dulu ya Yang wajib Misalnya Kita ada hutang Dan lain sebagainya Ya sahabat kurang muslim Seperti biasa Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Tengah umat Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kermar WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila Antum semuanya Miniki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Pada agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen Yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Rasyid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Mana yang didahulukan Membayar hutang Atau memenuhi Kebutuhan rumah tangga Mohon pencerahannya Ustadz Iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Membayar hutang Itu adalah kewajiban Memenuhi nafkah Anak dan isteri Juga kewajiban Dua-duanya adalah kewajiban Kata Nabi SAW Nafsul mu'min Mu'allaqatun bidainihi Ya Hatta yakudia'anhu Seorang mu'min itu Tergadaikan jiwanya Sehingga dia Membayar hutangnya Begitu Jadi intinya bahwa Ini dua-dua kewajiban Yang tidak boleh Saling dipertentangkan Tapi Mestinya apa Saling Dilakukan Ya dua-duanya Dilakukan dengan baik Biasanya Hutang itu kan Ada jatuh temponya Ada jatuh temponya itu kan Ada cengkel sekian Bulan sekian Nah itu mungkin bisa kita Apa ya Bisa kita atur gitu Sementara kebutuhan Untuk anak dan istri Apalagi kebutuhan rumah tangga Dan makan ini kan Gak bisa ditawar Gak bisa kompromi Kan Itu harus dilakukan setiap hari Maka Harus apa yang dilakukan Didahulukan apa Lihat dulu Nah Bisa gak hutangnya dicicil Sehingga Kebutuhan rumah tangga Gak terganggu Gak terganggu ya Takutnya nanti Kalau hutangnya Dibayarkan semuanya Takut nanti gak ada lagi uang Untuk kebutuhan rumah tangga Tapi kalau memang ada Cukup semuanya Yang gak ada yang diceritakan Didahulukan Dua-duanya dilakukan Kebutuhan rumah tangga juga iya Bayar hutang juga iya Gitu Tapi ketika Manakala dia harus memilih Umpamanya Bagaimana Maka disitu Dia harus pandai-pandai Seorang yang sedang Dihadapkan dengan masalah Seperti itu Dia harus pandai-pandai Dalam pengertian apa Bisa gak dinego Orang yang memberikan hutang itu Untuk diberikan tenggang waktu lagi Atau bisa gak dicicil Sehingga ini juga jalan Ini juga jalan Intinya bahwa Harus kembali kepada Si yang melakukan hutang tadi Sehingga tidak terganggu Hutang juga bisa dibayarkan Dan juga Kebutuhan rumah tangga juga bisa Bisa dipenuhi dengan baik Wallahu ta'ala Iya Syakran Jazakallah Khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ini Apa ya Ini bingung juga ini Karena Gini teman-teman Membayar hutang itu wajib Memenuhi kebutuhan rumah tangga Itu juga wajib Jadi Kedua-duanya ini memiliki keutamaan Nah namun tadi Penjelasan dari Ustaz Roshid adalah Bagaimana kita Bisa Bernegosiasi nih teman-teman Kita negosiasi Antara dua permasalahan ini Yang pertama mungkin Terkait kebutuhan rumah tangga Tentu ini sifatnya Harian ya teman-teman Sehari-hari Ini memang harus kita penuhi Kalau enggak ya Enggak bisa makan ya Atau mungkin Kebutuhan pokok dan lain sebagainya Ini memang harus penting ya Namun hutang juga Enggak kalah penting Mungkin kita hutangnya juga Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Mungkin ya Nah Namun tadi Sisi celah yang bisa kita Upayakan adalah Terkait hutang Coba kita bernegosiasi Apakah ini bisa dicicil atau enggak Jadi Kita bukan serta-merta Tidak peduli dengan hutang tersebut Tapi kita berupaya Untuk Mencicilnya Karena juga kita Bisa menceritakan Bagaimana kondisi Rumah tangga kita Sehingga Negosiasi tersebut Bisa berjalan Dan kedua-duanya Jadi terlaktana Membayar hutangnya Dengan dicicil Jalan Memenuhi kebutuhan rumah tangga Juga jalan Nah ini Mungkin menjadi solusi yang Bisa Apa namanya Menengahi ya Atau Menjadi pilihan terbaik Agar Kedua-duanya bisa Tetap tertunaikan Karena dua-duanya memang Milik hutaman yang wajib Ya Allah Teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program halusan Peraturan baru Yang sifatnya merugikan karyawan Dan berbeda dengan Kontra atau akad Di awal Tanpa ada musyawarah Apakah sudah termasuk Zolem Yang sifatnya merugikan karyawan Yang sifatnya merugikan karyawan